Oke, Kak Kevin Maaf, tadi emang time's up ya, Kak Jadi Ini, Kak, kita coba Ngerangkum ya, Kak Kalau dari atas Kalau ada yang salah, nanti Kakak koreksi ya, Kak Jadi, kalau dari atas tadi Bikin artikel mulai dari mana Jadi, kita mesti menyiapkan Sesuai dengan pasar kita Pembaca kita itu siapa untuk memulai artikel Kalau misalnya Terminologinya juga disesuaikan Dengan pembaca kita Gitu ya, Kak, ya tadi ya Nah, terus tadi ada pembahasan tentang IIT sama IU, proporsinya sejauh mana Tadi udah dibahas sama Kak Kevin Juga tadi Cara menyatukan narasi IIT dengan IU itu Bagaimana, juga cara Menulis argumentasi bagaimana Tadi ada beberapa istilah ya, Kak Beberapa istilah yang mungkin Masih asing untuk kita Seperti cherry picking Slippery Sloot At hominem Tadi sampai disitu Untuk teman-teman yang baru join Tadi Kak Kevin Yang terakhir Apa tuh, Kak Sebelum tadi kita mati nih IG-nya Nah, justru gara-gara mati Aku juga tadi lupa Mau ngomong apa sekarang Oke, Kak Gimana kalau kita Minta Karena umum-umum udah masih ada waktu nih Minta teman-teman disini Ada yang mau bertanya lagi Mungkin sebagai penulis pemula Seperti saya gitu Yang tulisannya dipublish Di diari dalam kamar gitu Minimal di Facebook sama Instagram lah Kalau tulisan saya Tadi yang tadi bertanya Kayaknya tadi ada pertanyaan Tapi aku karena kita ketendang sama IG Live Jadinya gak kebaca nih Bisa ditanyain ulang sih Menurut aku Iya Siapa lagi teman-teman yang mau nanya Silahkan nanya Oh, penggunaan bahasa baku Dari kakak Tia Rahma Kakak Tia Rahma nih Kayaknya jauh sekali nih Kak dari Bekasi Oke, iya memang Jadi kalau bahasa yang baku Itu penting sekali sih Intinya tadi Tapi kalau misalnya kalian Ingin menuliskan istilah-istilah yang tidak baku Untuk agar memberikan kesan Lebih ramah Atau lebih santai artikelnya Menurut aku boleh gitu Kata-kata yang istilah-istilah Yang tidak baku itu Kalian tulis dengan cetak miring Jadi kalau kata tidak Diubah jadi gak gitu GAK Ya kata GAKnya itu Yang kalian cetak miring Ya gitu aja Tapi ya harus tetap Benar-benar diperhatikan juga Proporsinya gitu Kalau misalnya Artikel terlalu banyak istilah yang Tidak baku Miring-miring gitu kan Pala jereng ya Jadi kayak Tegak miring Tegak miring gitu kan Kayak gitu Agak-agak Harus dijaga lah proporsinya Ya gitu Karena buat aku Nanti kalian menulis sebuah artikel Terutama untuk kompetisi deh gitu Itu Dimana kalian harus bisa menulis Dituntut untuk menulis dengan Sebaku mungkin Dan ilmiah mungkin Gitu Buat aku sih gitu Oke kak Makasih jawabannya Gimana kakak Tia Apakah sudah jelas Jawaban dari kak Kevinnya Kalau belum jelas Silahkan ditanyakan lagi Tadi dipikir-pikir Kalau misalnya Misalnya Kayak kita berpikir Atau kita tuliskan Seperti Ah Ngapain Wah kak Kevinnya hilang Baru saya mau nanya Halo kak Kevin Oke Oke jempol Makasih kak Tia Kita view Semoga kali ini ada wajahnya Tara Ya please jangan hitam Please jangan hitam Masih hitam Ya sudah lah Kalau boleh buat Iya kak tadi saya baru Pengen nanya ini sih kak Kalau misalnya Kayak ngapain percaya sama dia Eh ngapain sih Dengerin kata dia Dia kan cuman Lulusan SD Atau dia kan ngambur Ngapain dengerin Solusi pekerjaan dari dia Itu sebenarnya masuk ke dalam Kayak argumentasi Kalau bikin argumentasi Kayak gitu Masuk ke dalam kategori Yang mana kak tadi Saya agak lupa deh Kalau please Lop kan Yang gak boleh dibicarakan Karena bakal memicu Banyak hal Kalau yang Kayak tadi itu Masuknya kategori mana kak Saya lupa Oke Iya itu tadi namanya Ad hominem Jadi namanya Oh iya Tapi Mungkin aku mau nambahin sih Bahwa Ada bedanya Ad hominem Antara kita mencoba Untuk membunuh Karakter seseorang Dengan kita mencoba Membuat argumentasi Seseorang tidak valid Karena dia bukan ahlinya Jadi kalau misalnya Kayak gini Kalau misalnya Iya Jadi kalau misalnya Aku Saya kan misalnya Lata belakang saya akuntansi Lalu saya misalnya Mengeluarkan komentar Di dunia Teknik mesin misalnya Atau misalnya Ilmu kimiawe gitu kan Ketika saya menggunakan Dalam terkutip Jaketnya akuntansi Gitu Atau keahlian saya Di bidang akuntansi Untuk Berkomentar soal Dunia teknik Atau kimia Itu kan sesuatu yang Tidak nyambung ya Itu bukan Koridornya saya Bukan kemampuannya saya Buat saya itu valid Ketika kita mencoba Mendismiss bahwa Oh bahwa si Kevin ini Ini kan Sarjana ekonomi Kok dia ngomongin Soal dunia kimia ya Buat saya itu sah Penggunaan karakter itu beda Ketika kita bener-bener Mencoba untuk Mematahkan Argumentasi seseorang Bukan karena Dia tidak mampu Tapi Karena hal-hal lain Yang memang Tidak ada kaitannya Dengan saya Sama sekali Gitu Jadi kayak Ngapain sih dengerin si Kevin ini Dia kan gak pernah lulus SD Itu kan beda Atau Dia kan nanggur Itu kan Itu hal yang beda Dibandingkan dengan Saya Yang memang Sengaja Dengan Sangat sengaja Membuat Argumen Yang Dalam terkutip Bukan kemampuan utama saya Gitu Oke kak Benar-benar Benar-benar Ya kak Aduh makasih banget kak Jawabannya Tadi saya sempat denger Selintingan Cuman karena sinyalnya Agak jelek Itu tentang Argumentum Excellenteo Itu bisa dijelaskan gak kak Buat teman-teman yang baru Bergabung juga nih Oke Itu Kalau argumentum Excellenteo itu Artinya kita Mencoba mengambil kesimpulan Dari sesuatu yang belum ada Ya kan Kalau Excellenteo itu Bahasa latinnya kan Artinya sesuatu yang Kosong Diam Ya kan Jadi kayak Ya memang karena sesuatu yang tidak ada Lalu kita mencoba mengambil kesimpulan tertentu Gitu Itu sering dipakai Kalau biasanya Isu-isu yang Cara-sara Bisa kayak Bahwa mereka Kaum-kaum ini Akan melakukan ini Atau mereka tuh Bahwa orang asal Sekian Akan melakukan sekian Atau suatu saat Mereka akan melakukan sekian Nah itulah Contoh argumentum Excellenteo Jadi kita mencoba Ya atau Misalnya kayak Kalau konteks Aduh Jangan deh Nanti takutnya jadi berbau politik nih Jangan Jangan Oke Kak Ntar salah server kita ya Kak Salah koridor Jangan bahaya Oke Nih kalau misalnya tadi Kak Yang paling sering itu Cherry picking nih Kayak memanipulasi Kadang kan Kalau untuk penulis yang baru Atau baru belajar nulis Kayaknya Kayaknya agak kerentan nih Kak Sama cherry picking ini Karena Mikirnya Itu Dia mungkin gak bermaksud Untuk memanipulasi gitu Tapi memang Dia pikir Oh seperti itu boleh Boleh dikasih tau gak Ke kita semua gitu Supaya kita gak melakukan Cherry picking Dalam berargumen Oke Yang namanya kita milih Argumen yang sesuai dengan kita Itu pasti picking Itu pasti milih-milih kan Mana yang memuntungkan kita Tapi kalau misalnya Ya Yang membedakan Memilih-milih yang benar Dengan yang tidak benar Itu adalah Ketika kita Ketika kita cherry picking Itu kita bener-bener Milih Mana yang Apa ya Kita benar-benar Memanipulasi lah Kita Ngambil Ngambil yang Apa ya Hanya benar-benar sepotong aja Dan di luar dari konteks Gitu Jadi kalau misalnya Tadi aku Tadi kesontoh kan kayak Saya mencuri Saya menulis nih Saya mencuri perhatian Lalu Kalau misalnya orang lain Mengutip Saya mencuri perhatian That's fine Itu boleh-boleh aja Tapi kalau misalnya Orang lain Saya mengutip Dari kata orang lain itu bahwa Saya mencuri Itu kan maknanya Berbeda sekali Dengan saya mencuri Perhatian Dengan saya mencuri Nah itulah contoh Dari cherry picking Nah Jadi kalau buat aku sendiri Adalah Ketika kalian memang Benar-benar memilih Data yang Sesuai dengan argumen kalian Kutiplah Secara sepenuhnya Jadi benar-benar Dari A Sampai Kalau misalnya si Orang tersebut Beli sebuah kesimpulan Kesimpulan tertentu Ya kalian kutiplah Kesimpulan itu secara utuh Jangan kalian kutip Yang bukan Bagian dari kesimpulan Atau Atau juga Kalau misalnya kalian Memang menemukan Ada argumen yang justru Berlawanan dengan kalian Buat saya adalah Cantumkan juga Jadi Cantumkanlah dari Kurang-kurangnya Dua sisi yang berbeda Kalau memang kalian nemu Akan lebih baik Oke kak Jadi benar-benar Berargumentasi itu Kita harus sangat hati-hati Ya kak ya Apalagi kalau Itu menjadi dasar Untuk kita menyampaikan Suatu ide Bagaimana mungkin Kita bisa menyampaikan Sebuah ide Atau solusi Itu kan ide Atau solusi itu kan Sebuah hal yang positif Dari argumen yang salah ya kak Jadi argumen ini Kayak core yang sangat penting ya kak Dalam sebuah karya literasi Kalau misalnya Gimana cara untuk Meminimalisir juga nih kak Tentang yang Seperti Oh kalau semangka itu Merah Kenapa jeruk Gak bisa merah Seperti itu Apa yang tadi Istilahnya Whataboutism itu kak Gimana cara Meminimalisirnya Itu dalam sebuah argumen Supaya itu Gak terlalu Jadi orang Tidak merenduhi itu Sebagai Whataboutism ya Oke Buat aku Kita refleksi ke diri sendiri Atau dulu Ketika kita mencoba Membandingkan Antara dua hal Itu Ada dua hal yang Sama atau enggak Saya harus coba Membuktikan Dari kedua hal Yang kalian Coba bandingkan itu Kesamanya itu Dimana Titik-titik Dimana Dua poin itu Sama lah Itu yang Jadi basis Argumentasi kalian Sehingga Orang pun Jadi bisa Bisa menerima Bahwa Oh ketika saya Dibanding-bandingkan Yang saya Bandingkan Adalah dua hal Yang Yang memang Benar-benar Bisa Adil dan fair Oke Makasih Kak Oke Makasih Kak Jawabannya Karena muka Kakak Enggak kelihatan Jadi saya Pakai ilmu Telepati juga Oke Saya juga Jadi saya juga Mau nanya nih Kak Kalau Iya Mohon maaf ya Para penonton Jadi kalau Misalnya Kita Tadi kan Saya masih Baru belajarkan tuh Kayak argumentasi Yang Faktual Dan argumentasi Yang Moral Gitu Ini kan Biasanya Dua argumentasinya Emang bisa Digabungkan juga kan ya Kak Sama seperti Penyampaian I eat sama I you itu Kayak gitu bukan Kak Konsepnya kurang lebih Iya Kalau buat aku Memang lebih baik Digabungkan sih Dua-duanya Tapi pada Nanti Faktanya di lapangan Harus berapa persen Versus berapa persen Wah itu Tinggal Gimana ya Kayak Kayak masak sih Aku rasa Jadi kayak Gak ada Ada resep Ada resepnya Tapi itu bukan Sesuatu yang baku Yang harus kalian tiru Gitu kan Karena Tiap orang kan Punya selera Masing-masing Dalam bikin resep Gitu Jadi kayak Saya mau Misinya banyakan Buat aku Tinggal ngelihat Artikelnya itu Enaknya gimana Jadi kalau Kalau memang kalian Daripada pusing Harus Gabumin semua Atau Coba dipaduin Atau Dimix and match Seperti apa Kadang Jauh lebih simpel Gini aja Kalian Ketika kalian baca Enak gak bacanya Ketika orang lain baca Enak gak dibaca Kalau orang Kalau misalnya Enak Yaudah Buat saya Yaudah Bikin aja Lanjutkan aja Daripada Kalian harus Pusing Kirin resep-resep Yang sangat Menjlimat Jadi biar Menulis itu Seperti learning by doing Ya kak ya Ngalir aja Biarkan aja Nanti turunnya Kemana Oke Berarti kita Gak usah Ribet-ribet Malah nyari Soan Nyari istilah-istilah Penting Atau Sebenarnya kita sendiri Gak paham ya kak ya Jadi memang lebih baik Apa yang alami Dari apa Pengalaman kita Dan fakta yang ada Oke sama saya Mau nanya lagi nih kak Kalau misalnya Tadi gimana ya Cara nyusun kalimatnya Dalam Kali ini kan Yang festival Pendidikan Sinara Masin ini Kan Peserta lombanya Ada tingkatan dari SD, SMP, SMA Sampai guru Nah untuk anak SD sendiri nih kak Atau bisa dari pengalaman Kak Kevin sendiri Untuk anak SD sendiri Ketika Baru Mencoba menulis Gitu Mungkin mereka gak terlalu Paham rules-rulesnya Bagaimana Tapi Bagaimana Supaya Adik-adik kita ini Tetap Bisa menulis Menyampaikan Argumentasinya Gitu kak Dengan gaya Anak-anak Oh Oke Dengan gaya Anak-anak Kalau buat aku Mana ya Aku sendiri malah Belum pernah punya Pengalaman langsung Yang anak SD Gimana dong Mungkin bisa diceritain Kak Kevinnya gitu Pertama kali nulis Atau Menyukai Menulis Sejak kapan Aku Pertama kali nulis sih Pas SMA Sebenernya Baru bener-bener Mencoba Menerjun Menulis ya Tapi Kalau Ini aku Bener-bener jawaban yang Mohon maaf Bukan ahlinya banget Tapi kalau Anak-anak Menurutku adalah Apa ya Pertama ya Tulis aja Apa yang memang Di kepalanya kalian Tulis dengan Dengan Mengan jujur Sejujurnya aja Gitu Kayak gitu Tulis lah Gawat nih Kak Kevin Hah? Gawat nih Kak Kevin Gak ahlinya banget aja Ahli begini Oke Jadi kita tulis aja ya Kayak Tulis Mulai Mulai nulis aja Dan jangan takut salah Kalau aku bilang gitu Karena dengan kita salah Kita tau Akhirnya kita tau Dan akhirnya ketika kita nulis lagi Itu kan jadi Sistem Tulisannya kan Semakin lebih baik Kedepannya Oke Kak Nah kalau untuk Balik lagi nih Ke orang Pertanyaan orang-orang Yang baru bisa nulis ya Kak Kalau misalnya Istilah-istilah asing itu Ada maksimalnya gak sih Kak Dalam sebuah karya tulis gitu Biar orang bacanya gak Ini banyak banget yang asing gitu Biar tetep enak dibaca Walaupun ada istilah-istilah yang asing Gitu Jadi kira-kira berapa Ada maksimalnya gak gitu Apa ada aturannya Atau bagaimana Nah Yang seperti Kamu bilang tadi Jangan terlalu banyak gitu Karena Kalau jumlah berapa Jangan terlalu banyak Wah Itu akan Kembali ke konteks Siapa yang baca Gitu sih intinya Kalau yang baca Orang-orang umum Aku Sangat menyamankan Untuk tidak Tidak lebih banyak Maksimum Tiga lah Tiga istilah asing gitu Kalau misalnya harus masukin Tapi kalau misalnya Saya menulis Saya seorang akuntan Dunia akuntan sih Menulis untuk Pembaca yang sesama akuntan Mau masukin Berapa puluh istilah Menurut saya Let's go aja gitu Oh kita udah Saya dan pembaca saya Sudah sama-sama paham Dengan sekian banyak Istilah asing gitu Kayak gitu Oke 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 Bener-bener ya Makasih ya kak Sama mau nanya lagi deh Oke kalau gak ada yang nanya ya Apakah Karena sunyalnya jelek ya kak ya Gak kebaca disini Oke Kita balik lagi deh Pertanyaannya Dari pertanyaan basic-basic lagi deh Kan tadi cara Sempat kita bahas Cara membuat artikel tuh Mulainya dari mana Bener gak kak Kalau itu berawalnya Dari ide dulu Terus idenya kita kembangkan Jadi kerangka berpikir kita Setelah kerangka berpikir kita Kita kembangkan Baru kita mencari Argumentasinya Atau Prosesnya bisa dibalik Buat aku Dulu aja bisa sih Tinggal Tinggal mana yang Yang memang jadi Munculnya inspirasi kalian Dari mana gitu Buat aku gak ada Gak ada hukum bakunya gitu Oke 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 Jadi enak ya kak Kalau mau nulis itu Sebenernya Apa aja yang mau kita tulis Silahkan ditulis ya kak ya Iya Iya Betul sekali Jadi langsung Tulis aja semuanya dulu Nanti tinggal Bagaimana kita mematangin Itu ntar urusan belakangan gitu Yang penting jangan lupa dulu Karena ada yang Ada yang tadi bilang kan Aku suka lupa nih Itu karena Buat aku ketika memang Bumpu masih inget Buru-buru ditulis cepat gitu Langsung pake hp Pake Bolpen Dekat mana gitu Kapanpun Dan dimanapun Dapat inspirasi Langsung catat dulu gitu Oke kak Sama ini kak Mau nanya nih Kalau misalnya Pendekatan-pendekatan Yang dipakai Ketika kita Ingin nulis Dalam hal ini Kan kita udah tau nih Temanya pendidikan Nah Kenapa Pembacanya sudah bisa diprediksi Siapa aja Gitu Nah itu sebenarnya Kan udah poin Yang bagus ya Langkah awal yang bagus Karena udah ada temanya Udah tau pembacanya siapa Pendekatannya Kita masih agak bingung nih kak Itu dimulanya dari mana ya kak Kalau misalnya dikasih tema besar Pendidikan gitu Kita mulainya dari mana kak Enaknya Oke Udah tau Kalau udah tau pembacanya Menurut aku Mulailah dengan titik Dimana yang Emang itu Menarik perhatian kalian gitu Itu yang menjadi Tadi ada dua ya Kalau gak ide Itu isu Jadi kalau isu Apa sih yang menjadi Apa ya Di dunia pendidikan tuh Apa sih yang meresahkan Hati-hati kalian gitu Apa yang menurut kalian tuh Sebuah masalah gitu Apa yang Apa yang menurut aku ini Harusnya kita perbaiki deh Atau Atau kalau misalnya Kalian tiba-tiba Menurutkan sebuah ide Ya Langsung terangkan aja gitu Bahwa Menurut saya Saya punya sebuah ide nih Saya punya sebuah kegasan gitu Lalu kalian terangkan Kenapa Ide saya itu Penting untuk orang lain tahu Atau bahkan penting Untuk orang lain Untuk Segera Terapkan Atau lakukan gitu Jadi memang Antara Ide dan isu itu Seperti dua hal yang berbeda Tapi dalam sebuah karya tulis itu Ide dan isu itu Malah digabungkan ya kak ya Untuk Membentuk sebuah kekuatan basic Dari karya literasi itu sendiri Gitu bukan kak Kevin Iya Bener aku seperti itu Malah kalau misalnya kita ada isu Sebaiknya kita juga terangkas ide sih Bener aku sih seperti itu Lebih baiknya Akan lebih baik Oke Gini kak Gini kak kalau misalnya Tadi kan untuk urutannya kan Misalnya buat Bagian isi Penutup Nah Bener gak sih kak Kalau banyak orang yang bilang itu Solusi dan ide itu Harus ada di Penutup Atau penutup itu Memang sebenarnya Cocoknya untuk kesimpulan doang Sebenarnya yang baik itu Gimana kak? Oke Kalau buat aku Lebih baik adalah Ketika bagian penutup itu Kita mencoba merangkum Apa yang udah kita tulis Dari 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 awal sampai tengah tuh Yang udah panjang lebar itu Kita coba rangkum Untuk menegaskan kembali Bahwa Ide Apa Ide atau topik utama Dari gagasan kita itu Disarikan lah Di bagian penutup itu Dengan jelas Gitu Jadi Misalnya kayak kita Semacam Namanya recalling Jadi ketika Recalling itu kayak Memanggil ulang gitu Jadi dari Dari segala Argumentasi yang panjang Langsung lah Langsung kita ingatkan Kembali bahwa Maksud tulisan saya Itu udah seperti ini Seperti itulah Kurang lebih Oke Ini sebelum kita tutup Karena teman-teman juga Sepertinya sudah Mungkin karena koneksi juga Kali ya kak ya Tips terakhir Dari Kak Kevin Dalam menulis itu apa? Supaya kita yang baru Pemula ini gak takut Sama memang tipsnya Memang supaya tulisan kita Enak dibacanya Sesuai dengan Temanya itu Gimana kak? Oke Pertama tadi aku Jelas Ulangi kembali Jelas kita Langsung tulis aja Semua jenis ide yang kamu punya Sebanyak-banyaknya Nanti kalau udah Baru kita coba Kurasi lagi Kita atur lagi Mana yang ide yang bagus Kita lanjutkan Atau yang ide yang kurang baik Yaudah lah Atau yang kayak Ini agak melenceng dari fokus nih Udah kita Kita sisihkan dulu Sampai nanti Nemu satu Satu topik besar Barulah kita kembangin Nanti kita bentuk lagi Narasi dan argumentasinya Udah jadi Barulah nanti kita Poles lagi Kita kasih kalimat Pembuka Kalimat penutup Lalu di jembatani tuh Dibikin ngalir aja tuh Dari pembuka sampai penutup Nah setelah kalian nulis Judul tuh belakangan Buat aku sih gitu Jadi judul tuh belakangan Tulis dulu baru judul Jangan judul dulu baru tulis Gitu ya Biasakan setelah Oh iya bener-bener kak Nah setelah Terkadang Oke Gak apa-apa kakak lanjut dulu Terkadang kenapa Terkadang memang Kalau kita Kita nulis judul di awal gitu kak Jatuhnya kayak Akhirnya kita merasa Judul itu adalah patokannya Jadi akan Secara gak sadar Itu membatasi Kita untuk mengeksplor Lebih jauh tulisan kita Gitu gak kak Betul Betul banget Betul banget Jadi Tangan sampai Kata judul itu membatasi Pikiran kita Buat aku Menulis itu adalah Kalian bebas Untuk mengekspresikan Apa yang di pikiran kalian Gitu Judul tuh cuman Cuman semacam Headline Headline untuk Mundang orang baca aja Jadi Itu Buat aku belakangan Nulis dulu baru judul Nah nanti kalau udah Udah selesai artikelnya Nanti kamu Kamu bisa lakukan proofread Nah kalau proofread Itu adalah untuk Mengecek secara teknis Atau Secara Dalam kasarnya Artikelnya itu Enak dibaca Atau enggak Gitu Tadi aku bilang Kalau proofread Sebaiknya adalah Kita lakukan dengan orang lain Atau kalau kita Misalnya Harus Proofread diri sendiri Adalah Artikel itu Kita baca Kita eja Kata per kata Gitu Oke kak Nanti berarti Setelah nulis Kita coba Eja Kata per kata ya Apakah itu enak Untuk didengar Dan dibaca Oke kak Boleh nanya dikit lagi Enggak kak Mumpung masih ada waktu Boleh Karena tadi banyak Koneksi terputus Mungkin biar bisa Ntar ini kan kerekam Biar teman-teman yang Enggak tadi Sempat terhambat Masih bisa ngeliat Tadi kita sempat Mungkin ada yang Koneksinya terputus Waktu kakak menjelaskan Tentang Yang argumentasi Moral Moral Sama satu lagi Apa sih kak tadi Argumentasi moral Sama faktu Sama faktual itu Supaya bisa Berargumentasi moral Maupun faktual Yang baik itu Seperti apa Oke Kalau yang Singkatin aja kak Kalau faktual Jelas Kalian berikan Bukti-bukti Yang sifat Dari sumber-sumber Yang ilmiah Yang nyata Yang terpercaya Yang kredibel Yang bisa Dipertanggungjawabkan Jelas Dan ketika kalian Mengutipkan Suatu fakta Kutiplah secara utuh Dan berikan konteks Dengan jelas Jadi jangan Itu juga Satu hal yang penting juga Kalau kita Ngasih fakta Sekian banyak Tapi kita Nggak ngasih konteks Buat aku Agak Sayang sih Jadi Berikanlah Perjelaslah Mengapa Kalian memilih Fakta itu Dengan baik dan benar Kalau moral Buat aku adalah Hati-hati Untuk Jangan sampai Kita Menggunakan Ego kita sendiri Untuk Mengatur bahwa Ini moral saya Ini standar moral saya Orang lain Harus mengikuti Standar moral saya Itu yang harus Hati-hati sekali Karena Jelas Setiap orang Punya standar moral Yang berbeda-beda Ketika Ketika Saya Memaksakan Ini Ini standar moral saya Ke orang lain Ya Belum tentu masuk Jadi buat aku Pendekatannya Aku lebih merekomendasikan Ketika kalian mau bawa Isu-isu moral Adalah Isu-isu itu Berbasis Empati Jadi Yang dimaksud dengan Berbasis empati Itu adalah Kita fokus untuk Bahwa Ini Ini adalah Untuk kebaikan anda juga Ini adalah Untuk kebaikan kita bersama Dan Pastikan bahwa Saya akan Ketika saya Mengeluarkan Argumentasi moral Itu adalah Apa ya Kayak Bahwa Hal itu adalah Hal yang Kemudian aku nyebutnya Kayak Kayak itulah Sesuatu hal yang Sifatnya positif Bagi saya Dan positif Bagi anda Kurang lebih Kayak gitu Gimana yang ngomongnya Gak betul juga Empati Ya Ya benar sih Empati itu kan Lebih kayak Bagaimana kita Memperlakukan Orang lain Secara penuh Dengan hormat Gitu loh Kurang lebih Seperti itu sih Ya Bisa dipahami Kak Kevin Terima kasih banyak Jadi Teman-teman semua Mungkin bagi yang Belum tahu Kak Kevin ini Juga menulis Banyak konten Dan kontennya ini Memang isu Yang memang cukup Sensitive ya Kak Kak itu kan Nulis untuk Isu kesehatan jiwa ya Kak Isu kesehatan mental Untuk isu Yang sensitif Seperti itu Atau bisa jadikan Terjadi pada Isu lainnya Cara kita Untuk berhati-hati Atau Kesulitannya Apa sih Kak Sejauh ini Yang Kak alami Untuk Menulis isu-isu Tertentu gitu Oke Seperti itu Kesehatan mental Kalau ini Mau jawabnya Dari semua isu Atau isu Kesehatan mental dulu Enaknya 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 Oke Kalau dari dunia Kesehatan mental Mereka punya Semacam aturan Tata-aturan sendiri Bahwa ada Kata-kata yang Diperbolehkan Dan kata-kata yang Dilarang Nah jadi Dengan saya Memahami bahwa Ada kata-kata yang Harus dihindari Itu Dan menggunakan Istilah-istilah yang Tepat Dan baik Dan Menghormati Menghormati Martabat orang lain Itu adalah Itu yang penting Sih buat saya Kalau di Secara umum Jelas bahwa Kalian harus Memahami juga Setiap Di dunia Bidang tertentu Apa sih Standarnya Jadi Ikutilah standar itu Sebaiknya Seperti itu Jadi Jadi dengan Kita mengikuti Standar Kita bisa Mengutarkan Opini kita Kepada orang lain Dengan lebih Sepaham juga Jadi dalam Hal-hal ini Karya literasi Untuk Temanya Pendidikan pun Juga tetap sama Kita lebih baik Cari tahu dulu Standarnya itu Seperti apa Gitu ya Apa sih Yang menjadi Kesepakatan bersama Dari seseorang Kadang-kadang Kalau misalnya Ditanya pendidikan Standarnya apa Ya Macem-macem ya Standarnya Kalau misalnya Ada satu dunia Yang benar-benar Tidak punya standar Yang sangat baku Yang kayak Kalau Kamus Kalau hukum kan Ada kamus Bahasa hukum Tapi kalau pendidikan Apakah ada kamus Bahasa pendidikan Mungkin enggak Mungkin ada ya Tapi aku belum tahu Nah kalau kayak gitu Kita ikuti aja Apa yang menjadi Kesepakatan bersama Dalam tanda kutip Kesepakatan bersama Maksudnya Yang Yang Emang istilah-istilah Yang memang Sering digunakan Di dunia tertentu Itu Oke Baik kak Terima kasih banyak Atas waktunya Kak Kevin Satu jargon penutup Yang buat Njemangatin kita semua Minta Jargonnya Apa nih Orang pintar Minum Masalah Enggak Kalau buat aku Kakak Enggak Kalau buat aku Jargonnya adalah Apa ya Learning by doing Tadi aku Belajar dengan mencoba Jangan takut mencoba Oke simple Tapi menohok Karena kadang Saya pun yang banyak Nanya begini Terkadang mau nulis juga Bisa gak ya Jadi karena udah dengerin Kak Kevin tadi Dapet ilmu juga Dari Kak Kevin Semoga kita Bisa bermanfaat Buat kita semua Dan kita gak takut Untuk mencoba Untuk menulis Untuk hal yang Simple aja dulu Gitu Gak usah takut ya kak Nyoba lomba-lomba juga ya kak Kalah menang Itu bukan masalah Yang penting kita Mengembangkan diri kita Dan tetap untuk Selain menulis Kita bisa nulis banyak Kita juga harus baca banyak Gitu ya kak Kevin ya Kan balance ya kak Iya Betul sekali Oke Kalau gitu Terima kasih banyak kak Kevin Aduh sayang banget Ya gelap ya kak ya Aduh Ini bukan masalah kamera nih Emang yaudah lah Emang masalah Dan instagramnya Sudahlah apa boleh buat Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting suaranya Terdengar jelas ya teman-teman Oke Terima kasih banyak Saya Sylvia Adriana Tutor sentra buku rumah pintar Mengucapkan terima kasih Atas partisipasinya Juga terima kasih untuk kak Kevin Semoga nanti Kita bisa ketemu lagi ya kak ya Ya makasih juga ya Baiklah sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa